Baiklah, sekarang kita sudah berhasil membuat file .pdf secara otomatis berdasarkan data yang terdapat di mailing list atau mail merge yang berasal dari sumber Microsoft Excel dimana hal ini tentunya akan mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita Oke, sebelumnya let me welcome you back to my channel dalam video kali ini kami akan membahas tentang video cara otomatis export and save data mail merge menjadi pdf Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan dial-nya di sini Dengan begitu, setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian akan mendapatkan notifikasi Oke langsung saja, berikut ini adalah caranya Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu file dokumen Microsoft Word yang telah dibuat mail merge-nya ya Kalian dapat melihat video kami yang membahas tentang cara membuat mailing list atau mail merge dengan Microsoft Word Oke, jadi ini adalah sumber data yang ingin kita buat file dokumennya secara otomatis ya Dimana nanti namanya akan menjadi seperti mahasiswa 1, 2, dan 3, dan seterusnya ya Oke, ini adalah untuk file Microsoft Word-nya ya Oke, kita klik yes saja ya karena dia sudah terhubung dengan file Microsoft Excel Perlu kalian ketahui bahwa cara ini dapat kalian terapkan untuk mempersingkat pekerjaan kalian ya Misalnya seperti membuat sertifikat atau file lainnya Dimana file tersebut harus memiliki nama yang unik masing-masingnya ya Alih-alih kita harus memberi namanya masing-masing pada saat meng-save-nya ya Oke, seperti kalian lihat disini kita akan membuat file PDF secara otomatis berdasarkan nama tersebut ya Oke, sebagai contoh buat kalian yang ingin menggunakan tutorial dan cara ini untuk membuat sertifikat Maka kita hanya perlu untuk mengganti background-nya saja ya Oke, disini kami coba masukkan untuk background-nya melalui insert watermark ya Kemudian kita pilih seperti ini Oke, kita pilih gambarnya Oke, tunggu sebentar Kita pilih gambarnya dari storage atau penyimpanan kita ya Untuk menjelaskan tutorial dan cara dalam video kali ini Kami sudah menyiapkan satu desain gambar Untuk dijadikan background atau latar belakang ya Kalian dapat melanjutkan langkah ini Jika kalian hanya ingin membuat file biasa ya Oke, kita sesuaikan untuk background-nya seperti ini Biar terlihat full ya Seperti ini Sebelum memulainya Kita pastikan terlebih dahulu Data kita sudah terhubung dengan benar ya Menggunakan mail merge dari Microsoft Word Oke Berita pertama kita buat terlebih dahulu sebuah folder Untuk digunakan sebagai penyimpanan file output.pdf-nya secara otomatis ya Oke, disini kita buat sebuah folder bernama file Kemudian kita lanjutkan dengan menekan alt plus F11 pada keyboard ya Dimana perintah ini akan membuka jendela Microsoft Visual Basic for Application yang baru ya Tujuannya disini kita akan memasukkan kode makro ya Oke, langsung saja kita paste disini Kalian dapat mendownload kode ini di deskripsi ya Disini juga sudah kami tuliskan pada kodenya Untuk bagian mana saja yang harus kita ganti ya Oke, kita mulai dengan yang pertama yaitu dengan mengganti folder tujuannya Kita hanya perlu meng-copy path-nya ya Secara umum kalian dapat melihat path-nya disini Untuk langkah cepatnya yaitu dengan menekan tombol shift plus klik kanan ya Kemudian pilih copy as path kemudian kita paste kan saja ke bagian ini ya Kita hapus semuanya dulu Untuk kita paste langkah berikutnya yaitu kita akan mengganti untuk sumber data ya Ini adalah file yang ini kita copy sebagai sumber datanya Seperti sebelumnya kita copy as path ya Kemudian kita hapus bagian ini kita paste kan saja Selanjutnya kita akan mengganti untuk nama sheet dari dokumen Microsoft Excel kita ya Disini namanya secara default adalah sheet 1 Langsung saja kita masukkan untuk nama sheetnya ya Data terakhir yang kita perlukan yaitu adalah untuk nama kolom ya Kita buka kembali dokumen Excel kita Kemudian kita sesuaikan untuk nama kolomnya Yaitu nama spasi mahasiswa ya Ganti dengan underscore untuk spasinya Pastikan dengan benar kode makro kalian ya Kemudian tekan ctrl plus s untuk menyimpannya ya Kita close saja jendelanya Setelah disimpan Untuk mulai mengeksekusinya Kita pilih tab view Kemudian pada bagian macros disini Kita klik Kemudian kita klik view macros Ini adalah nama macro yang sudah kita buat sebelumnya Klik run untuk memulai prosesnya ya Oke Ya sudah Mulai berproses membuat file pdf secara otomatis Benar Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya Tutorial dalam video kali ini Sangat bermanfaat dan berguna Jika kalian bekerja dengan ribuan data ya Oke kita tunggu saja Prosesnya Disini dia akan memproses sesuai dengan jumlah kolom Yang sudah kita tentukan dalam kode makro yang telah kita buat ya Oke Ini sudah selesai Kita coba lihat untuk hasilnya Oke dapat kalian lihat ya Untuk nama filenya dia sudah sesuai Dengan kolom berdasarkan data mail list atau mail manage pada Microsoft Excel Oke kita coba lihat dulu Untuk hasil export pdf nya Ya dapat kalian lihat disini Dia terekspor secara full ya Tanpa ada tepi sisi-sisinya ya Dimana ini secara default dibuat dalam bentuk full ya Ya itulah hasil export nya ya Oke kemudian untuk menyimpan hasil pekerjaan kita Disini kita save S atau simpan sebagai dokumen baru ya Kita simpan saja dalam folder ini Kemudian untuk type atau jenisnya Kita pilih .doc.m ya Karena dia mengandung kode makro ya Klik tombol save untuk menyimpan filenya Oke kira-kira seperti itulah untuk caranya Semoga bermanfaat dan selamat mencoba Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video kami yang lainnya Terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe